Brikade Alkus kembali mengintensifkan serangannya di Jalur Gaza pada Rabu 1 Mei 2024. Serangan itu pun mampu membuat pasukan Amerika Serikat Ketar-Ketir lantaran tentara Washington yang berada di dekat Jarmaga Gaza, nyaris kena serangan dari Brikade Alkus. Degutip dari Al-Mayaden, sayap militer gerakan jihad Islam Palestina Brikade Alkus mempenarkan serangan tersebut. Banyaknya mengklaim pejuang Alkus telah menggunakan rentetan mortir dalam operasi pada hari Rabu. Rentetan mortir itu membombardir pusat komando dan kendali militer Israel di sepanjang jalur pasokan Keporos Netsarem. Adapun lokasi itu berada di dekat rumah sakit persahabatan Turki, Brikade Alkus juga menyerang tentara pendudukan Israel dan kendaraan Sionis yang berada di sekitar wilayah Sheikh Adjelen. Sementara di dekat wilayah itu terdapat pasukan Amerika Serikat yang membangun dermaga bantuan di para daya kota Gaza. Oleh sebab itu, tentara Amerika Serikat ketakutan lantaran rentetan mortir Alkus menghantui mereka. Beruntungnya, tentara Amerika Serikat tidak ada yang tewas maupun terluka akibat serangan Alkus kali ini. Pasukan pertahanan Israel atau IDF sedang merencanakan untuk menyerang kota Rafa, namun IDF justru gagal sebelum menyerang kota tersebut. Kondisi itu terjadi lantaran Brikade Al-Qasam menyerang tentara IDF yang sedang rapat memuahas dan merencanakan serangan Rafa. Degutip dari Almaya Den, hal itu disampaikan Brikade Al-Qasam yang membawa pesan penting dalam serangannya. Al-Qasam meluncurkan artileri dan mortir saat militer Israel melakukan pertemuan atau rapat di sekitar Netsarem. Serangan tersebut dilakukan sebagai upaya menggagalkan rencana IDF menyerang Rafa. Selain itu, serangan Al-Qasam sebagai tanggapan atas kejahatan IDF kepada rakyat Palestina yang berada di jalur Gaza. Serangannya, Hamas ini juga menggunakan rudal rajum yang diunggah di Telegram pada Kamis 2 Mei 2024. Penggunaan rudal rajum menandakan bahwa Brikade Al-Qasam telah mempersiapkan diri untuk pertempuran jangka panjang. Akibat serangan itu, tentara Israel tewas dan terluka. Namun sayangnya, baik Al-Qasam maupun IDF tidak merinci jumlah korban jiwa dalam serangan tersebut. Iran kembali memproduksi senjata nuklir di tengah ketegangan konflik dengan Israel. Bagian Iran tak memperdulikan kritikan Amerika Serikat terhadap program nuklir yang kembali dijalankan oleh Iran. Dikutip dari Iran Internasional, hal itu disampaikan oleh pemimpin Republik Islam Iran, Ali Khamenei pada Rabu 1 Mei. Ia mengakui selama bertahun-tahun Iran tidak ingin memiliki senjata nuklir. Terlebih pada tahun 2003 silam, Iran mengatakan negaranya meninggalkan program nuklir Tehran. Namun kini Iran berkeinginan memperluas sehingga mempercepat program nuklirnya. Kondisi ini menyebabkan para pengamat dunia khawatir akan jarak pendek yang harus ditempu Iran dalam pembuatan bom atom dan nuklir. Ali Khamenei menekankan kelanjutan program nuklir dari pemerintah Iran. Pihaknya menyebut, Iran mengabaikan sanksi atas dasar perkembangnya talenta dan munculnya kapasitas dalam negeri. Ia pun tak peduli dengan kritikan Amerika Serikat terhadap program nuklir dari Tehran. Bahkan pemandan senior IRGJ mengatakan, Iran memperkuat negaranya dengan nuklir di tengah ancaman Israel. Kekuatan Iran semakin bertambah lantaran beberapa negara menyatakan siap menjadi sekutu Tehran. Terbaru Armenia menyatakan sikapnya menjadi sekutu Iran hingga siap bekerja sama militer. Kondisi tersebut membuat Israel kelimpungan dan ketakutan lantaran Iran semakin kuat. Dekutif dari tribunus.com, hal itu disampaikan oleh anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Armenia yakni Anna Grigoryan yang mengatakan perlunya perjanjian Iran untuk mengatasi tantangan keamanan bersama. Armenia terdorong untuk mengeksplorasi opsi meningkatkan kestabilan dan menggandeng kerjasama militer dengan Iran. Kerjasama itu diharapkan dapat juga membantu Armenia di tengah hubungan yang memanas dengan Azerbaijan. Dilaporkan kedua negara itu merebutkan beberapa area setelah perang tahun 2020. Meski begitu, Iran dan Armenia belum melakukan kesepakatan terkait kerjasama militer tersebut. Namun, Iran menyambut baik keinginan Armenia untuk saling memperkuat di bidang militer. Terutama Iran sedang berkonflik dengan Israel di tengah kawasan Timur Tengah.